Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore semuanya teman teman Apa kabarnya di hari Jumat ini Semoga teman teman Dalam keadaan bike base aja ya Dan semoga kita Selalu diberikan kelancaran Dalam segala urusannya Dan semoga juga si motornya Dalam keadaan sehat walafiat Oke teman teman Hari ini itu tanggal 10 Juli 2020 Dimana tadi siang kita telah menyaksikan Bersama sama ya launching di secara Digital Kawasaki ZX ZX25R Yang mana motor terkeluaran terbaru Dari Kawasaki 250 cc 4 silinder Yang torsinya Dan horsepower nya itu Mencapai 51 PS Jadi itu sangat mantep banget lah Apalagi fitur-fitur yang tersematkan Di Kawasaki ZX25R itu Hampir sama dengan Moge Yang 1000 cc nya atau Kawasaki Level atasnya gitu ya Quick shift up and down Corruption control dan lainnya ya Akan tetapi Saya pribadi gak akan bahas itu Kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan Jaman high making khususnya ya Jadi Apa aja yang akan saya bahas Sob pantengin Tetap channel saya Si AKM Menangki reme celengka Nah ini dia temen temen yang akan kita bahas di video kali ini Dimana ini tadi udah dibuka ya sama saya Plastiknya yang ini nih Jadi ini tuh Cakarm original Yamaha R15 Dan ini original Yamaha high making Dan ini bracket-bracketnya Ini Ori Yang ini yang hitam Ori saya custom Bagian as rodanya Jadi apa aja Yang akan kita bahas Kita langsung ke motornya oke Nah seperti temen temen tau ya kan Dimana si Beko ini Untuk spek kaki-kakinya Yang belakang itu kan Menggunakan pelak Firocy ukuran 4,5 Dan yang depan itu Menggunakan pelak original Bison Nah Di video kali ini Yang akan saya bahas ini adalah Pelak belakang Yaitu merek Firocy Jadi apa aja Yang akan kita bahas Kita lihat dari sebelah sini Seperti temen temen tau Untuk penyakit Firocy ini ya Jadi Dari tahun 2012 Si pelek ini itu Banyak penyakitnya Yang saya tau ya Cuman gak terlalu parah Kalau untuk kualitasnya sendiri Ya itu bisa Berbeda Ataupun Ya tergantung pemakaian lah ya Ini Saya menggunakan dari tahun kemarin Dari tahun 2018 Akhir ini udah Sekarang 2020 ya Hampir 1 tahun lebih lah ya Ini sih aman-aman aja sih Cuman ada penyakit yang mengganggu Di motor saya ini Di CBCO ini Ada 2 hal Yang pertamanya Itu untuk lahar Untuk lahar yang bagian sini nih ya Yang bagian nap gear Biasanya ya Yang beda sini Kalau yang original emeknya Di sini nih Saya perlihatkan Nah Untuk ini Laharnya itu cepat Hancur Di Pelak ini ya Di pelak Firocy Nah Jadi Karena di dalam ini kan ada Ini Ada Bosing cholernya ya Yang penahan bearingnya ini Nah untuk Pelak Firocy itu Dia Sangatlah tipis Dan kurang presisi Menurut saya pribadi ya Kurang presisi Jadi untuk Mengakalinya Karena memang kurang presisi tersebut Mengakibatkan bearingnya itu Cepat hancur Cepat oblak Jadi sebelum ini motor Atau pelak ini Saya pasang Pas pertama beli Saya langsung Ganti Si bosing cholernya Ya Teman-teman bisa beli di dollar Saya menggunakan Originalnya Yamaha Bison Termasuk bearingnya juga Original Yamaha Bison Itu sama Pelak ke Pelak ini Gitu loh ya Cuman Sesuaikan Ukuran Panjang Bosingnya Jadi biar Presisi ya Jangan samakan dengan Bosing yang Bawaan si Firocy Itu sangatlah jelek Banget Nah itu yang pertama Itu udah saya lakukan Pas pertama saya beli Langsung ganti Nah untuk yang kedua ini Masalahnya ya Jika lo memang Teman-teman notice Atau Perhatikan secara detail Jika lo memang Teman-teman Ada yang menggunakan Velak Pirocy ini VR46 ini Yang paling Ketahuan banget Yaitu pas pergantian Kampas rem Itu sangatlah sulit Dimana Ini gak bisa Karena mentok ya kan Tuh Ini aja udah ada Bekasnya ini Bekas kerikil-kerikil Nyangkut Jadinya kegores Kayak gini lah ya Nah Untuk pergantian kampas Sendiri ini Yang belakang ini Sangatlah susah Jadi Ini mentok banget Kesini Jadi gak bisa Isi kampas ini Gak bisa kita keluarkan Secara normal Seperti yang biasanya Kenapa? Karena disini itu Ini kan lurus nih ya kan Ini lurus Nah Kalau kita bandingkan Dengan Yamaha MAKING Mana nih Yang sebelah sini Nah Untuk Yamaha MAKING Ini kan udah Kayak gini ya kan Bentuknya nih Gak datar rata Seperti FIROC Nah Karena memang Ini udah ada Kayak gini Desainnya ya Jadi Ini untuk memudahkan Penggeru Pergantian Kampas rem yang belakang Nah Tetapi si FIROC Ini kan datar ya kan Lurus Kayak gini aja nih Ya kan Kayak gini Ini sangatlah Menyusahkan banget Dimana kita Kalau Mau ganti kampas Yang belakang ini Jadi Saya pribadi Suka mengganti Atau menurunkan Si Pelaknya Buka astroda Kita turunkan Lalu Ganti Kampas yang Belakang ini Itu sangatlah Menyulitkan Jadi Sebenernya Untuk Pergantian Kampas belakang ini Sangatlah susah Di pelak FIROC Yang versi pertama ya Jadi Kalau teman-teman Tahu juga Jadi For your Information Buat teman-teman Pelak FIROC itu Ada dua Macem Bukan dua macam sih Dua versi Ini versi yang pertama Dan ini yang Pertama saya pakai Yaitu versi pertama Nah Untuk yang versi Kedua ini Sekarang Jadi untuk Pergantian Kampas remnya Ini Yang daerah Sininya Itu udah sama Dengan Yamaha Macking Jadi udah Ada Longgar kayak Gini lah ya Yaudah ada Agak jarak Ada jarak Seperti ini Jadi Bolong-bolong Seperti ini Itu Lebih memudahkan Pergantian Kampas remnya Itu untuk Pelak FIROC Yang versi Dua Kalau Teman-teman Mau beli Tapak lebar Khususnya Pelak FIROC Ini Yang memang Harganya Sangat terjangkau Di satu jutaan Teman-teman Bisa pilih Pelak FIROC Versi yang kedua Jangan versi pertama Seperti saya Itu sangatlah Menyulitkan Sekali Untuk pergantian Kampas rem yang belakang So Jadi Kali ini Karena memang Bagian kampas ini Mentok Ya kan Ini bagian ini Mentok Jadi saya Ngakalinya Pake Si cakram R15 Dimana Ukurannya Lebih lebar Baut ininya Ya Pitch antar Bautnya itu Sama Jadi Bisa VNP Untuk lubang Bautnya Kayak gini ya Teman-teman Dari atas Akan tetapi Untuk lebarnya Dia lebih lebar Nih Seperti teman-teman Lihat ya Ini hampir Di atas 5 mili ya Karena Perbandingan Lebarnya Untuk Macking itu kan 202 mili 202 mili ya Ukuran Diameternya Nah Kalau untuk Cakram R15 Ini Dia ukurannya 220 mili Lebih lebar Nah Kalau untuk Menggunakan Cakram ini Gimana Mentok atau Enggak ya Ke Calivernya Atau ke Ya bener Ke calivernya Nah Untuk Mengakalinya Itu Saya pakai Brekat original Yamaha Macking Terus saya Custom Karena memang Ya pasti Mentok Karena memang Dari segi lebar aja Ini Udah Jauh banget Lebarnya Ya Kayak gini Ya Ini Lebarnya Segini Saya ganti Pakai Brekat ini Ini Saya Custom Lagi Bagian Sininya Bagian Lubangnya Pendingan Ini Tinggi Ini Sama Ini Itu Jauh Berbeda Kalau Ini Terlalu Dekat Kalau Ini Lumayan Tinggi Nah Itu Yang Dirubahnya Adalah Titik Center As Dekat selamat menikmati ya ini dia teman-teman cakarmnya udah kebuka ya dan seperti teman-teman lihat ini dialah perbedaan yang memang jauh berbeda ini kan datar nih kayak gini ya kan nih masih ada ininya nyih penyangganya kalau orinya dia kan kayak gini ya kan jadi antara bau kesini itu tidak ada penghalang lagi atau penghubung lagi ya ini semuanya udah modelnya apa ya ya modelnya kayak gini lah ya teman-teman bisa dilihat ya hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like video ini Dan share ke teman-teman yang lain Jika ada yang mau ditanyakan Silahkan komen di bawah Dan juga jangan lupa subscribe Bagi yang belum Terima kasih telah menonton Saya si AKM Dan si Beko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye